Mengeratus-ratus personel gabungan TNI Polri turta unsur pemerintahan di wilayah hukum Polres Cimahi, ilubiung dina apel gelar pasukan Ops Mantap Brata, Perobo Berang, etegelar pasukan T dilakonan pikir ngajaga kondusivitas yang hadapan hambalan Pileg Turta Pilpres tahun 2018. Mengeratus-ratus petugas gabungan Anungawangku unsur TNI Polri, Satpol PP, Dishub, Damkar, Pemerintah, Kota Cimahi, Turta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Aub, dina apel gelar pasukan operasi Mantap Brata, dilapang apel Mako Polres Cimahi, Perobo Berang, etapel pasukan gabungan T dilakonan, dina raga ngaronjatkan sinergitas TNI Polri turta unsur pemerintahan, nggoni ngajaga kondusivitas nalikanya hadapan pemilihan legislatif turta pemilihan presiden tahun 2018. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suriana Garanandesken, dina pengamanan mapag Pilpres turta Pileg Kiwari, sehapan ratus tilapul anggota bakal dikeperikin bari diwewegan Kutiluratus Personel Kodim 008 turta unsur pemerintahan, di wilayah hukum Polres Cimahi Nubakal dipernahkan di Sakum Nala Lewak, Anungokola, Kempil, Prestur, Tapileg. Operasi terpusat, semuanya dilaksanakan serentak pada hari ini, dengan melibatkan kekuatan kami yang terlibat pengamanan operasi Mantap Brata nanti, sebesar 930, kemudian didukung oleh elemen dari Rekan TNI, Kodim 0609 Kabupaten Banu, tapi sebanyak keberadaan spesialnya, kemudian dari Satpol PP, baik Pemkot maupun Pemkap, juga membackup untuk pengamanan ini. Dinaitekagiatante, Kapolres Cimahi Oge, nembraken amanat Kapolri, patali jeng operasi pengamanan hambalan Pilpres Turta Pileg 2018, terpikap pelantikan Presiden Turta Wakil Presiden Pinilih Jaga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV